Terima kasih sudah menonton dari Studio ID. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan episode kali ini adalah... Heeey... Ya, hari ini ada sedikit tips lagi, yaitu soal pewarnaan. Yaitu cara ngehalusin arsiran pensil warna. Nah, disini gue pakai Faber Castell Classic karena pensil ini pensil warna sejuta umat. Selain untuk ngehalusin, cari ini juga bisa dipakai buat... Gimana ya? Buat bikin vibran dari pensil warna tersebut bisa lebih keluar. Atau semakin tajem lah warnanya. Ya, caranya yaitu ngegunain cairan yang biasa disebut dengan solven. Minyak ini biasanya di toko-toko bahan kimia ada. Atau di toko alat lukis juga biasanya ada. Cuman kalau di toko alat lukis biasanya jualnya yang cuma segini, kecil segini. Jadi kalau butuh banyak, biasanya kita harus nyari di toko bahan kimia. Atau misal kalian susah nyarinya, bisa juga kalian pakai minyak kayu putih. Dan untuk hasilnya sama aja, karena bahan dasar dari minyak kayu putih juga terbuat dari terpentin. Bedanya kalau terpentin ini masih murni, belum dicampur bahan-bahan lain. Dan karena minyak ini adalah bahan dasar dari minyak kayu putih, tentu harganya jauh lebih murah. Kalau dibanding beli minyak kayu putih. Langsung saja ke pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya ada beberapa cara. Yaitu yang pertama, menggunakan dusel. Kalau kita menggunakan dusel, caranya biasanya kita gambar dulu di kertas. Kertasnya digambar dulu. Kemudian kita dusel pakai dusel ini yang sudah dicelupin di minyak terpentin ini. Dan tenang aja, minyak ini tidak akan merusak dusel. Karena minyak terpentin ini tidak bisa merusak kertas. Tinggal nanti ditunggu kering aja. Contohnya seperti ini. Ya, jadi pertama kita arsir dulu. Seperti ini. Ini misal aja. Kita arsir di kertas. Nah, ini saya bikin dua biar bisa kita bedain hasilnya sebelum dan sesudah di halusin. Nah, sekarang kita coba. Jadi ini, dicelupin. Yang ini kata. Salah ngambil dusel ternyata. Ini ada bekas warna hitam yang kemarin. Dipakai. Tapi gak apa-apa. Kita coba lagi. Harusin lagi. Ya, ini ada bekas agak sedikit hitam. Karena ini tadi gue pakenya keliru. Pakai yang ada hitamnya. Nah, kalau pengen lebih pekat lagi. Kita bisa tebalin lagi arsirannya. Nah, karena tadi ini udah kena minyaknya tadi. Jadi, sekarang kalau kita arsir bisa jadi langsung halus. Oh ya, dan ini kertasnya yang saya pake. Ini juga kertas yang agak kasar atau ada teksturnya dikit. Ini bisa jadi halus hasilnya. Dan cara yang kedua adalah pake kuas. Kalau ngegunain kuas ini, ada dua cara. Yaitu pertama, kita bisa celupin dulu kuasnya di sini. Kemudian diusap di kertas. Kemudian digambar di atasnya. Atau kalau enggak kita arsir dulu. Kemudian kita kuas. Seperti ini. Kalau pake kuas, kita bisa celupkan dulu kuasnya. Kita basahin. Baru kita arsir. Nah, hasilnya bisa halus. Cuman nih, kalau mau melihat warna hasilnya harus kita nungguin kering dulu. Ya, atau pengaplikasiannya bisa juga kita arsir dulu kayak tadi. Kemudian baru kita kuas. Jadi ini kuas yang masih ada cairnya tadi. Nah, ini bisa halus. Nah, dan ini juga bisa kita bikin mirip kayak cat air tergantung kita ngegunainnya. Nah, ini mirip banget sama cat air. Cuman ini pake pensil warna Faber-Castell Plasic. Bukan yang water ya. Nah, dan ini adalah perbandingan dengan yang tadi. Ya, dan untuk saya pribadi lebih suka kalau pake Dussel. Karena hasilnya bisa lebih halus dan pemakaiannya mudah. Nah, dan kalau kita pake solvent ini nanti hasilnya juga bisa kayak. Ya, kalau kita pake pensil warna yang water color terus dikasih air. Dan perbedaannya dengan yang water color cuma pengencernya ya. Yaitu kalau water color kita ngencernya pake air sementara ini pake solvent. Atau minyak terpentin tadi. Atau kalju putih. Dan perlu kalian tau juga pengencernya ini gak bisa dipake untuk kebalikannya. Ya, misalnya kita pake Faber-Castell water color terus kita ngencernya pake solvent. Atau sebaliknya kita pake Faber-Castell klasik dan ngencernya pake air. Itu gak bisa. Dan untuk info selengkapnya serta kelebihan dan kekurangan dibanding menggunakan pensil warna water color. Tunggu aja di video selanjutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell. Biar gak kelewatan untuk video selanjutnya. Dan sekian untuk video hari ini. Apabila ada salah kata, itu memang saya sengaja. Bye. Biar gak kelewatan untuk video selanjutnya.